Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melinda Kali ini saya akan membuat pisang kukus Kalau di Manado ini namanya Nogosari Yuk kita ke proses pembuatannya Nah ini dia bahan pokoknya Kita akan menggunakan 3 buah pisang raja Pertama-tama kita potong pisangnya halus-halus seperti ini Kemudian 17 sendok makan tepung terigu Lalu santannya 65 ml Ini terserah kalian ya, mau ditambah juga gak masalah Kemudian 5 sendok makan gula merah Kalau di Manado ini namanya gula batu Lalu 2 sendok makan gula pasir Dan air putih sebanyak 200 ml Pertama-tama kita siapkan wadahnya dulu Kita masukkan santan yang sudah disampur dengan air 100 ml Kemudian tambahkan gula pasir Masukkan gula merah atau gula batu Kemudian kita aduk-aduk sampai gula merah dan gula pasirnya larut Lalu masukkan 10 sendok makan tepung terigu yang sudah diayak Kita campur perlahan-lahan Setelah semuanya tercampur Kita masukkan pisang yang sudah dipotong-potong Ini pisangnya bisa ditambah ya Kalau kalian mau pisangnya lebih berasa Lalu kita aduk lagi Sampai semua pisangnya tercampur merata Setelah itu masukkan sisa airnya sedikit-sedikit Dan kita campurkan lagi Kemudian kita tambahkan 7 sendok makan tepung terigu secara perlahan-lahan Sambil diaduk Nah menurut saya ini sudah cukup ya Terakhir kita masukkan 2 lembar daun pandan Dan daun pandan ini untuk membuat aromanya lebih wangi Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan Dan tutupnya sudah dibungkus dengan kain Kemudian kita kukus selama kurang lebih 30 menit Nah ini dia guys Sudah jadi pisang kukusnya Setelah dingin Kita potong-potong sesuai selera Nah sebenarnya guys Pisang kukusnya biasanya dibungkus dengan daun pisang Cuma berhubung saya yang tidak punya dan tidak beli daun pisangnya Jadi saya taruh disini Tidak apa-apa kok Yang penting kan bisa dimakan Oke guys Selamat mencoba ya Jangan lupa di subscribe Dan juga like dan komen Jika kalian suka dengan video ini Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di next video Dadah